Pemirsa tidak terima ditegur karena mengemudi dengan ugal-ugalan. Sejumlah petugas Satpol PP Kota Medan mengeroyok sopir yang mengendarai truk di Jalan Tengku Amir Hamja Kota Medan. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi. Inilah video amatir merekam detik-detik seorang pengendarai sepeda motor Farudin Merpau. Keroyok sejumlah petugas Satpol PP Kota Medan di Jalan Tengku Amir Hamja Medan, Sumatera Utara. Keributan ini bermula saat korban yang berada tepat di belakang truk Satpol PP yang melaju dengan ugal-ugalan terkena asap penalpor dari mobil petugas. Korban pun kemudian menyalip truk dan menegur pengimudi truk Satpol PP. Namun karena tidak terima ditegur, petugas Satpol PP ini pun langsung turun dan mendatangi korban. Korban pun langsung dikeroyok setelah korban sempat terlibat perdebatan dan adu mulut dengan N para petugas Satpol PP pelaku penganyayaan. Setelah ini cekik, korban juga mengaku dikendang dan dipukul di bagian wajah dan kaki. Saya mau cari kebuka puasa bangga sekitar jam 18 suite daerah Jalan Amir Hamja arah ke Jalan Jari Malik. Saya dibebet oleh mobil 10 PP dengan ugal-ugalan sambil ngegas-ngegas itu bangga segas mobilnya orang itu. Jadi asap itu terkena ke muka saya bang. Jadi saya tegur, mereka tidak terima. Berhenti woy, berhenti woy katanya bang. Jadi saya takut mau ditabrak orang itu saya bang. Jadi begitu mau ditabrak, saya berhenti di depan Candu Kopi, Jalan Amir Hamja bang. Begitu saya berhenti, saya kan tidak rasa takut bang. Saya kan tidak salah. Jadi bagian saya berhenti orang itu berhenti bang. Pertama-pertama mereka turun 1-2 orang. Begitu setelah 1-2 orang, mereka dorong saya pertama bang. Baru saya membela diri, saya dorong balik, tapi saya tidak mengukul bang. Baru kemudian mereka beramah-ramah mencekik saya bang, mencekik. Dan 1 orang yang gemuk-gemuk itu mengukul saya bang. Akibat peristiwa ini korban mengaku sudah membuat laporan ke Prosek Medan Helvetia dan berharap laporannya segera diproses. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rindul Nasution, INews melaporkan.